Terima kasih telah menonton Pada momen laga uji coba antara timnas Indonesia U20 melawan Moldova U20 berjalan seru dan apik, terutama pada babak kedua. Laga uji coba ini menjadikan timnas Indonesia U20 unggul 3-1 setelah tidak diberikan kesempatan gol di babak pertama hingga 45 menit berakhir. Moldova boleh bersukaria atas gol yang telah diciptakannya pada menit ke-24. Namun sayangnya, Shin Tae-yong tidak membiarkan hal itu terus berlanjut. Shin Tae-yong melihat bagaimana pressing lawan yang begitu kuat harus dihadapi dengan taktik baru agar lebih seimbang. Terbukti pada babak berikutnya timnas Indonesia U20 tampil lebih memukau seolah mendapatkan energi baru dengan pressing dan passing yang lebih sanar. Tidak berselam lama setelah memasuki babak kedua, pada menit 57 timnas U20 dapat mencetak gol pertama dan berhasil mengimbangi skor Moldova. Gol pertama yang dicetak Rabani berhasil disusul oleh Ferrari dengan menciptakan gol pada menit 78 dengan memanfaatkan lemparan bola mati. Kemudian pelanggaran yang dilakukan lawan menyebabkan timnas Indonesia U20 memperoleh hadiah tendangan penalti. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Marcelino Ferdinand. Tendangan kerasnya berhasil menembakkan bola menerobos gawang lawan pada menit 83. Hingga pertandingan berakhir, tidak ada tambahan gol, baik dari timnas Indonesia maupun Moldova, dan kemenangan diraih timnas U20 dengan skor 31. Kemenangan timnas Indonesia dalam laga uji coba ini menuai pujian dari pelatih Moldova dan pemainnya. Mereka mengakui keunggulan timnas Indonesia. Menurutnya, timnas Indonesia sangat kuat dan tidak bisa diremehkan. Oleh karena itu, laga uji coba ini dijadikan sebagai sebuah seleksi skuad Moldova U20. Kami tahu lawannya kuat, di babak penyisihan kualifikasi Piala Asia U20 2023, Indonesia berhasil lolos ucap pelatih Moldova U20. Mereka memainkan permainan cepat yang sudah menjadi ciri khas Sinta Eeyong, katanya. Selain pengakuan dari pelatih Moldova, komentar positif juga disampaikan salah satu pemain Moldova. Ia mengakui bahwa timnas Indonesia memang sangat kuat. Indonesia adalah lawan yang sangat kuat dengan teknik dan permainan cepat. Kami sangat termotivasi, terutama karena kami mewakili Republik Moldova, katanya salah satu pemain Moldova. Ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kami untuk membuktikan kepada pelatih bahwa kami layak dipantil ke timnas U20 Moldova, ucapnya. Sudah hampir satu bulan timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan di Turki. Mereka membuktikan hasilnya dengan kemenangan kelak saat melawan Moldova. Bagaimana pendapat kalian?